Intro Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus semangat kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Minggu yang ke-30. Firman Tuhan diambil dari Kitab Keluaran Bab 22 ayat 21-27 dan Injil Matius Bab 22 ayat 34-40. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk misa di wilayah Eromoko, itu 25 km dari Paroki Wonogiri. Ada sekitar 56 kakak di kecamatan itu dan sekitarnya dan dibagi dalam 3 lingkungan menjadi satu wilayah. Sangat mengharukan untuk bisa datang merayakan ekaristi untuk pertama kali pada masa pandemi ini di tempat itu. Salam untuk umat Eromoko. Tadi pagi kita ketemu. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, Firman Tuhan hari ini mengajak kita pada kesadaran bahwa orang yang lemah, tersingkir, miskin, itu orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Saya mengatakan sangat diperhatikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberi prioritas. Tuhan memihak pada kelompok-kelompok yang lemah, miskin ini. Saudari-saudara, kemudian kita bertanya apakah kita tidak termasuk gelungan itu. Sangat mungkin kita pun ada di sana. Nah, sehingga Tuhan juga memihak kita. Amin. Tentu saja kemiskinan, kesederhanaan, ketertindasan, nasib yang tidak beruntung, itu tidak selalu menunjukkan ke dalam konteks materi. Seringkali kita pun ngerenggiek kabutan sesanggan. Keberatan beban dalam kehidupan karena anak kita, karena orang tua kita yang cerai, karena bisnis yang lesu, karena pekerjaan yang tertunda, karena PHK, karena aneka hal. Dan firman Tuhan adalah untuk Anda dan untuk saya. Amin. Mari kita lihat. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan. Sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak nyatim, janganlah kau tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Nyata. Itulah kasih Allah. Itulah cinta Allah. Itulah bukti Allah itu merengkuh setiap pribadi. Dan Allah tidak rela bahwa ada pribadi tertentu yang tertinggal dari yang lain. Amin. Ini poin pertama. Bacaan pertama. Injil. Mari kita lihat Injil. Saya bacakan Injil karena ini sangat menarik. Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang saduki, berkumpulah mereka. Orang farisi berkumpul. Seorang dari antara mereka, ahli Taurat, yang dipilih yang pandai, yang berpendidikan, bertanya untuk mencobai dia. Bertanya untuk mencobai. Cobai tentang apa? Tentang hukum Taurat. Sejauh mana Yesus yang dianggap guru paham tentang hukum. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Pura-pura tidak tahu. Tetapi Yesus menjawab cerdas tentu saja. Kansilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ahli Taurat terperangah. Hah? Benar sih? Itu memang hukum kita. Mencintai Allah dan mencintai sesama. Yesus menunggu pertanyaan berikutnya. Pasti pertanyaannya akan begini kalau diteruskan. Lalu siapakah sesamaku itu Tuhan? Lalu Tuhan akan bercerita bahwa sesamaku adalah bukan karena sama cara pandang. Bukan karena sama etnisitas. Bukan karena sama ideologi. Bukan karena sama agama. Bukan karena sama-sama sealiran. Bukan. Lalu Yesus mungkin bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yang karena seorang Yahudi dirampok dan tidak ada yang menolong. Ia bersedia menolong dengan hati, dengan ketulusan. Bersedia membiayai walaupun kalau sehat sama sehat dia akan dibenci oleh orang yang menjadi korban perampokan ini. Tetapi dia tulus, dia tidak berpikir tentang lain kecuali bahwa ini pribadi sesama yang harus wajib aku tolong. Walaupun segalanya berbeda dan bahkan aku kalau dia baik aku dibenci oleh dia dan bangsanya. Dan Yesus bertanya kepada mereka, siapa sesamamu itu di antara beberapa orang ini. Dan mereka, dia harus menjawab, orang Samaria. Dan dalam tanda kutip, tanda kurung, yang selalu aku benci dan tidak aku kehendaki keberadaannya. Dia sesamaku Tuhan. Dan saudari-saudara, kalau Yesus menjawab ini, Yesus hanya mendasarkan pada hukum Taurat. Yesus masih punya simpanan bagaimana cinta itu sesungguhnya. Apa itu? Bukan hendaklah kamu mencintai, mencintai sesama sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Enggak, itu hukum Taurat, itu kuno. Yang baru adalah, nanti kita ore pada kesempatan lain. Hendaklah kamu saling mencintai. Ukurannya adalah, bukan sebagaimana kamu mencintai dirimu, tetapi hendaklah kamu saling mencintai. Sebagaimana aku, Tuhan, Putra Allah, mencintai-Mu, hey manusia. As I love you. Cinta Allah yang seperti apa? Ini yang tidak ada duanya. Cinta Allah yang tanpa pamrih. Cinta Allah yang mengorbankan hidup. Cinta Allah yang tanpa hitung-hitung tentang keuntungan diri. Cinta Allah yang tulus, tidak ada udang dibalik batu. Dan itulah yang ditekankan Tuhan Yesus pada pasangan suami istri, pada anak, kepada orang tua, dan sebaliknya. Pada saudara, pada siapapun. Kita ditanting dan ditantang, di challenge untuk Love each other as I love you. Ukurannya adalah bagaimana Tuhan mencintai. Amin. Kita semua diberkatilah yang mahu kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.